Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, bertemu Persib Bandung di Liga 1, Madura United dipastikan temui malaikat yang tak pernah ditemui. Setelah kantongi kemenangan pada laga Tunda vs Persija, kini Persib Bandung kian percaya diri menatap laga berikutnya melawan Madura United pada Jumat 20 Januari 2023. Hasil putaran pertama Liga 1 di mana, Persib Bandung mengalami nasib tragis di bantai Madura United 1-3 nampaknya bakal sulit terrealisasi kembali. Pertandingan Madura United vs Persib Bandung itu akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada Jumat 20 Januari 2023. Pada putaran pertama, Persib Bandung memiliki catatan buruk saat menghadapi Madura United. Pasalnya Persib Bandung harus menerima kekalahan telak di hadapan Boboto dengan skor 1-3. Padahal, Persib Bandung sudah unggul lebih dahulu dengan gol yang dicetak David Da Silva pada menit ke-17. Tetapi Laskar Sapa kerap mampu comeback dengan gol bertubi-tubi yang dicetak oleh Luis Marcelo, 60, dan Pedro Enrique, 68. Madura United juga menambah keunggulan lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Hugo Gomez, 82. Hal tersebut tentu akan menjadi PR tersendiri bagi Luis Mia, yang tidak menangani Persib Bandung saat itu. Tetapi tentunya skuad Persib Bandung sudah banyak berbenah sejak pertemuan terakhirnya bersama Madura United. Tim asuhan Fabio LeFundes itu akan menghadapi wajah baru dari Persib Bandung, yang tidak mereka temui di putaran pertama. Setidaknya terdapat tiga modal utama bagi Persib Bandung untuk bisa membalas kekalahan mereka di putaran pertama. 1. Luis Mia Pelatih Persib Bandung, Luis Mia menjadi modal utama Persib Bandung saat menghadapi Madura United. Persib Bandung mengalami banyak perkembangan signifikan semenjak pelatih asal Spanyol itu datang menangani para pangeran biru. Bahkan, Luis Mia bisa menciptakan tren positif tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan beruntun sejak bergabung bersama Persib Bandung. Catatan terburuk Luis Mia sejauh ini adalah ditahan imbang oleh Dewa United dan Persikabo 1973. Dua trio timnas kembali trio timnas, Mark Klopp, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya sudah kembali bergabung bersama Persib Bandung setelah mendapatkan tugas membela timnas Indonesia di Piala AFF. Sebagaimana diketahui ketiga pemain itu merupakan pemain andalan Shin Taeyong di timnas Indonesia. Kedatangan mereka tentu akan menjadi penambah asupan kekuatan bagi para pangeran biru. 3. Duo Brasil Berbicara mengenai kekuatan Persib Bandung tidak akan lengkap jika tidak menyebutkan duo Brazil, Ciro Alves dan David da Silva. Tim asuhan Fabio Levundes memang pernah menghadapi Ciro Alves pada putaran pertama meskipun hanya di menit-menit akhir pertandingan. Tetapi Madura United akan menghadapi sosok Ciro Alves yang berbeda kali ini. Nah itulah ketiga modal bagi Persib Bandung untuk bisa membalaskan kekalahan atas Madura United di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Patut dinantikan apakah Luis Mia berhasil membalaskan kekalahan tersebut dan memperpanjang rekor tak terkalahkannya, atau justru Fabio Levundes yang mempertahankan kemenangannya. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Terima kasih telah menonton!